Berita Papua terkini, OPM Kocar Kacir. Pasukan Denjaka sudah bergerak ke hutan. Detasemen Jalamangkara. Denjak TNI Alramai diperbincangkan netizen terkait pelibatannya guna menumpas aksi teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua, Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Bahkan, Denjaka dikabarkan sudah tiba di bumi cendrawasi. Pasukan elit Denjaka dan bagaimana sepak terjangnya di dunia militer tanah air. Denjaka adalah sebuah-adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Alp. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Tavib Corps Marinir TNI Alp. Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, unit ini bisa ditugaskan di mana saja, seperti darat maupun udara. Tugas pokok pasukan gabungan Kopaska dan Yotaifib ini adalah operasi anti-terter, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut yang tidak terdeteksi oleh musuh. Mereka yang menjadi bagian dari pasukan ini telah menjalani pelatihan yang sangat berat. Setiap tahun hanya 50 orang yang lulus dari berbagai jenis ujian, lantas seperti bentuk latihan prajurit Denjaka. Selain fisik prima, calon Denjaka juga dituntut memiliki iki tinggi. Selama menjalani pendidikan, teori di kelas hanya 20%. Di dalam hutan, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan dalam waktu berhari-hari. Tak jarang mereka harus memakan binatang liar untuk bertahan hidup, seperti ular, monyet, dan lain sebagainya. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, dan komando kelautan dan keparahan lanjutan. Tak berhenti di situ, prajurit Denjaka juga dibekali dengan materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi TAIFIP dan PASKA, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari dan berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, darat, laut, dan udara. Selanjutnya penguasaan taktik dan teknik untuk merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan, pangkalan dan personel yang disandera di objek vital di laut, penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, pencinakan bahan peledak, dan peningkatan kemampuan survival, pelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!